Intro Meski pemilu presiden masih menyisakan 2 tahun lagi Namun dukungan demi dukungan untuk gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Maju dalam bilpres 2024 kian bermunculan Salah satunya kelompok masyarakat dari pati yang tergabung dalam relawan Garda Bindika ini Telah mendeklarasikan sebagai pendukung Ganjar Pranowo untuk maju di bilpres 2024 Maka sejauhnya di wajibnya ini Untuk berjalan dan meningkatkan populitas Untuk berjuang dan meningkatkan kompularitas Maupun elektabilitas Bapak Ganjar Pranowo Maupun elektabilitas Bapak Ganjar Pranowo Agar lebih memperlui dan lebih berkenal masyarakat Indonesia Agar lebih memperlui dan lebih berkenal masyarakat Indonesia Hingga pada saat nanti Beliau diusung menjadi cawan presiden pengganti Bapak Insinyur Haji Jawa Wigodoh Beliau diusung menjadi cawan presiden pengganti Bapak Insinyur Haji Jawa Wigodoh Deklarasi yang dilaksanakan di kantor sekretariat di Desa Jati Roto Kayan Pati Pada minggu 5 Desember 2021 tersebut Adalah langkah awal dari relawan garda pinika untuk wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah Untuk membangun strategi dukungan yang terstruktur dan sistematis Rusminto Esa selaku bagian advokasi yang mewakili dari Ketua RGP Pati menyampaikan Sosok Ganjar Pranowo yang sangat dekat dengan masyarakat bawah di Jawa Tengah Sangatlah tepat untuk menjadi presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 Alasan kami bergabung ke RGP yaitu relawan garda pinika yang ada di Kabupaten Pati Yang diketuai oleh Bapak Soeb MPD kebetulan juga mantan Kepala Desa Tujuan kami bergabung ke RGP adalah untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo Agar pada pemilihan presiden yang akan datang yaitu tahun 2024 Beliau bisa ikut menjawankan diri Karena apa? Karena beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa Dan satu-satunya putra terbaik di Jawa Tengah Melihat fenomena beliau yang seolah dianapirikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Maka kami dari masyarakat bawah khususnya Akar Rumput Sekabupaten Pati bahkan seluruh Indonesia Yang pada saat ini tepatnya pada tanggal 5 Desember Mereka berbondong-bondong mendeklarasikan diri Untuk bergabung menjadi relawan Pak Ganjar Pranowo Sehingga kita sendiri yang sebagai masyarakat Jawa Tengah Sangat antusias Dan saya yakin, saya yakin-yakinnya Bahwa beliau nanti di dalam pemilihan presiden Pasti terpilih Karena apa? Beliau adalah sosok pemimpin yang merakyat Dia banyak sekali pekerjaan yang telah diselesaikan di Jawa Tengah Selama beliau menjabat gubernur RGP menilai tanpa disadari bahwa Ganjar Pranowo Yang dianggap anak tiri di dalam Partai BDIB justru Tingkat popularitas serta elektabilitasnya semakin meroket Hal tersebut dapat terlihat dari relawan yang semakin bermunculan Di lapisan masyarakat bawah Khususnya di Jawa Tengah Dari Pati Jawa Tengah Tim Harian Super TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!